Hai Sobat Info, menempuh perjalanan terkadang menjadi sesuatu yang menegangkan juga berkesan. Entah itu perjalanan untuk wisata atau hanya sekedar bepergian bahkan urusan pekerjaan. Namun apakah kalian tahu bahwa banyak sekali supir-supir nekat yang membuat perjalanan menjadi menegangkan? Mungkin kalian bisa merasakan ketegangan ini tanpa kalian berada di dalam transportasi atau kendaraan tersebut. Lalu kira-kira bagaimana nasib para penumpang atau sang pengemudi di saat berkendara? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa aksi nekat para supir yang paling menegangkan. Kira-kira seperti apa saja aksi tersebut? Nah, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya! Melewati Jalan Paling Licin dan Dekat Dengan Jurang Melintasi jalan dengan kondisi jalan licin, berbekatan dengan jurang, tanpa pengaman jalan tentu akan sangat menegangkan bagi mereka yang melintasi jalan ini dengan sebuah bis. Ternyata aksi ini dilakukan oleh supir bis yang melintasi pegunungan Himalaya, di mana terlihat sekali bahkan jalan yang mereka tempuh sangat memacu adrenalin, bukan? Jalan yang sempit cenderung licin tanpa pengaman jalan tentu bisa saja memberikan resiko sang supir hingga penumpang masuk ke dalam jurang apabila sang supir melenceng dalam mengendari bis tersebut. Namun tentu saja, sang supir berpengalaman dalam melintasi jalan ekstrim yang satu ini. Supir Bis Paling Lihai Nah, di dalam video ini kamu akan terkagum dengan supir bis yang satu ini. Pasalnya, kamu akan melihat aksi supir bis yang sangat lihai dalam berkendara di jalan yang licin akibat salju. Nah, meski melewati belokan tajam, tanjakan hingga turunan, bis ini terlihat sangat lancar dalam menempuh perjalanan tersebut. Bahkan, mobil-mobil kecil pun tampak kesulitan loh dalam menaklukkan jalan bersalju tersebut karena jalan yang begitu licin. Parkir Pararel Yang Sempurna Nah, di negara Tirai Bambu atau China terdapat kompetisi yang unik yang pernah ada di mana kompetisi ini meminta peserta untuk melakukan parkir mobil paralel dengan kondisi sesempurna mungkin. Salah seorang ahli yang menaklukkan kompetisi unik ini adalah seorang supir asal Inggris yang memang hobi menyetir, yakni Alistair Mufat dengan jarak dekat antara mobil yakni 8,6 cm antara mobil depan dan belakangnya sehingga Alistair berhasil mengantongi penghargaan dari Janus World of the Ricard. Putar Balik Sempurna Dalam Menghindari Banjir Nah, bagi kamu yang belum tahu, aksi supir bis asal China ini sangat mengagumkan sekaligus memicu ketegangan adrenalin tentunya. Pasalnya, supir bis alias driver guard bagi masyarakat di sana ini berhasil melakukan U-turn dengan sempurna untuk membalikan mobil dalam jembatan dalam melewati banjir di hadapannya. Nah, padahal nih asal kalian tahu saja, luas jembatan atau lebar jembatan ini hampir sama dengan panjang tubuh bis ini. Dalam aksinya, tentu supir bis membutuhkan konsentrasi, juga ketelitian yang sangat tinggi. Karena jika tidak, maka badan bis dapat menabrak dinding jembatan lho guys. Melewati Jalan Berbahaya di Bukit Elagiri Nah, kalau kamu melihat video yang satu ini, kamu harus tahu bahwa ini adalah jalan yang paling berbahaya di Bukit Elagiri. Seperti yang dapat kamu lihat, jalan di bukit ini memiliki jalur yang berbelok tajam dengan tanjakan juga turunan. Dan yang menegangkan jalan ini memiliki luas yang sangat sempit. Dengan luas jalan yang terbilang sempit, otomatis tanpa ngemudi harus memiliki konsentrasi dan fokus. Dikarenakan jalan ini, kamu tidak akan menemukan pagar atau pembatas jalan yang dapat mencegah mobilmu terguling. Tentunya, para supir yang melintasi jalan ini sudah pasti jago dan handal karena terbiasa kan guys? Melewati Tornado Banyak alasan mengapa seseorang mau, nekat, dan bernyali untuk menerjang perjalanan yang berisiko. Di antaranya ialah karena mereka merasa jago dan mampu, dan alasan lainnya adalah karena mereka ingin segera sampai pada tujuan mereka. Nah, di video kali ini kalian bisa melihat ada seorang pengemudi yang nekat dalam menerjang tornado. Aduh, tentunya ini nampak sangat nekat dan kelewatan bukan? Nasnya dalam aksi nekat sang pengemudi, dirinya berhasil menewaskan teman seperjalanannya. Dengan rasa penyesalan dan rasa bersalah, akhirnya sang pengemudi menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Nah, karena merasa yang diterjang adalah angin ribut biasa, Anthony, sang pengemudi, tidak menyangka bahwa dirinya akan menewaskan teman yang bersamanya. Melewati Gunung Es Nah, di video kali ini kamu akan dibawa tegang dengan aksi seseorang supir yang nekat melewati gunungan es atau salju, yang tentunya sangat berbahaya dan berisiko jika seseorang memaksakan diri untuk melewatinya ya guys. Seperti yang bisa kamu lihat, jika memaksakan melewati salju yang menggunung, maka bisa saja nasibu berakhir sama seperti truk yang satu ini. Kronologi singkatnya adalah, sang supir nekat menerjang badai salju, hingga akhirnya menabrak salju yang menggunung dan terjebak. Namun bersyukur, kejadian ini tidak membahayakan sang supir maupun penumpang lain. Meski truk tersebut terjebak dalam gunungan es, tanpa mengetahui apa yang ada di bawah gunungan es tersebut, entah itu sungai yang membeku atau memang jalan raya yang tertutup salju. Challenge tersulit untuk memenangkan supir terbaik Taukah kamu bahwa ternyata ada hal unik yang dilakukan para supir truk untuk mengusir kebosanan mereka dan juga membuka tantangan baru? Para supir truk ini membuka kompetisi untuk memperebutkan predikat supir terbaik loh guys. Nah di video ini, kamu bisa melihat bagaimana supir truk ini melewati berbagai tantangan. Mulai dari jalan yang lurus hingga belok-kebelokan yang tajam dan tentunya memang menguji keterampilan menyetir para supir-supir ini. Menaiki anak tangga Ketika kalian melihat manusia berjalan menaiki anak tangga, tentu itu hal yang wajar dan memang hal yang biasa. Namun bagaimana jika yang melewati anak tangga adalah mobil? Hmm, tentu sangat tidak biasa bukan? Nah, dalam cuplikan video ini, kamu akan terkejut melihat aksi sang supir yang tentunya hobi menguji adrenalin dan nekat melakukan suatu aksi menegangkan seperti ini. Mobil tersebut berhasil melewati 999 anak tangga dengan total perjalanan mobil ini sejauh 11,3 km dengan 99 kali bolak-balik tangga. Perlu teknik khusus agar mobil ini tidak jatuh saat berjalan di tangga loh guys. Pengemudi mobil ini yakni Hopin harus menjaga kekuatan mobil agar stabil. Praktik mengendari mobil di tangga cukup berbahaya ya. Untuk menjaga keselamatan, Hopin juga menggunakan helm di dalam mobil. Hopin juga sudah beberapa kali mengikuti ajang dalam mobil. Namun, tantangan mengendari mobil di tangga merupakan pengalamannya yang paling mengerikan. Mengemudi hanya dengan kaki Umumnya, manusia menyetir atau mengemudi mobil menggunakan kedua tangan mereka, bukan? Lalu bagaimana jadinya jika supir yang satu ini menggunakan kakinya untuk menyetir mobil? Wuh, menegangkan sekali, bukan? Nah, tidak memiliki tangan tak menghentikan hasrat dari Bartek Otsalowski terhadap dunia balap. Pembalap drive asal Polandia ini malah menginspirasi dengan terus menggeluti dunia yang dikintainya tersebut. Otsalowski menderita kecelakaan parah pada 10 tahun lalu, tepatnya di tahun 2006. Nah, meski tanpa tangan, Bartek selalu bertekad mewujudkan mimpinya menjadi seorang pembalap. Lewat kreativitas, dirinya memodifikasi bagian setir dan juga perseneling mobil demi memenuhi hasratnya tersebut. Nah, melansir dari The Sun, Bartek mengubah bagian setir dan perseneling mobil di mana bagian setir dia ubah sedemikian rupa agar dia bisa menyetir dengan kaki kiri. Gagang perseneling pun dia tinggikan agar bisa mengganti gigi mobil dengan bahu. Kaki kanan dia gunakan untuk menginjak pedal gas. Nah, usaha keras dari Bartek tidak sia-sia loh guys. Setelah 3 tahun berlatih, Ostolowski alias Bartek menjadi orang pertama tanpa tangan yang mendapatkan lisensi pembalap internasional. Berputar di udara Melihat aksi yang satu ini tentu akan membuat jantungmu berdegup kencang, pasalnya kamu akan melihat atraksi menakjubkan di mana mobil terbang berputar di udara alias loop-de-loops. Aksi ini ternyata sukses dipersembahkan oleh supir yang berhasil mengantongi penghargaan Janus Book of the Record, United Kingdom di tahun 2017 dengan beragam atraksi mobil menakjubkan yang dilakukan oleh dirinya. Terry Grounds, ialah seorang pengemudi yang sukses melakukan aksi menegangkan yang satu ini. Percaya atau tidak, Terry berhasil berputar-putar di udara bersama mobilnya dengan menempuh jarak sejauh 15 meter dan tentunya ini bukan aksi yang main-main kan guys. Menolak untuk jatuh Nah, kalau kamu mau melihat video yang satu ini, jangan lupa untuk mempersiapkan diri kamu ya guys. Pasalnya, kamu akan dibuat deg-degan. Apalagi kalau kamu membayangkan posisi kamu berada di dalam mobil tersebut. Nah, di dalam video ini kamu akan melihat satu mobil off-road yang memang sudah didesain untuk melewati berbagai medan sulit dan juga terjal dan benar saja. Mobil yang satu ini mampu membuktikannya berkat keandalan sopir yang hebat yang satu ini. Meski terlihat jelas bahwa mobil ini nyaris terprosok jatuh, namun ternyata sang sopir mobil ini menolak jatuh dan berhasil selamat berkat keahlian sopir yang berhasil dengan cepat membanting setir mobil dan juga tancap gas. Hingga akhirnya dapat selamat atas kejadian tersebut. So, itu tadi adalah beberapa aksi nekat para sopir yang paling menegangkan. Jadi, gimana guys? Menurut kamu, apakah kamu punya pengalaman yang serupa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!